Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman para peserta yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita ketahui, Munsun SIM akan mengadakan MIRMC 2021 yang akan disenggarakan pada bulan November mendatang diikuti oleh beberapa negara antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Hong Kong, Australia dan semoga dari beberapa negara lainnya. Sebagai salah satu negara yang akan berpartisipasi, maka Munsun SIM Indonesia akan mengadakan Indonesian Final 2021 yang bertujuan untuk mendapatkan klub-klub terbaik dan kampus atau sekolah kebanggaan di Indonesia sebagai perwakilan dalam laga event internasional final 2021. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dan para peserta di dalam acara pembukaan dan klub-klub drawing MIRMC Indonesia 2021. Pada kesempatan ini kami ingin menyambut kak tamu undangan kami yaitu perwakilan dari PT Adira Finance yang merupakan sponsor utama pada acara MIRMC kali ini. Selamat datang Bapak-Ibu. Terima kasih untuk support dan kehadirannya pada siang hari ini. Berikut adalah susunan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah kata sambutan dari Bapak Abdita Minsyah dan Bapak Siddhartha Gunawan. Kemudian penjelasan teknis klub drawing dari Bapak Andri Jadmiko. Setelah itu sesi tanya-jawab dilanjutkan dengan kuis berhadiah lalu ditutup dengan foto bersama. Baik Bapak-Ibu, Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Abdita Minsyah selaku CEO Munsun Sim. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Nama saya Abdi. Saya sekarang berada di Perth, Australia. Dengar nggak? Bisa dengar, Bu Vera? Sangat jelas, Pak Abdi. Baik, baik, baik. Oke. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa MIRMC ini sudah merupakan sebuah tradisi yang telah kita pegang selama tujuh tahun berturut-turut. Kita dari 2015 kita mulai ya, Pak Didi ya. Iya, benar Pak. Kita berjuang, kita mempromosikan acara ini. Juga saya masih ingat ada yang sampai sudah perlombaan, masih tidak tahu ini perlombaan apa sih waktu itu. karena masih banyak yang barusan berhubungan ataupun berpengalaman di Monsun Sim. Tetapi tahun ke tahun sangat senang saya bisa laporkan bahwa kita banyak melihat kemajuan ya. Kemajuan ini luar biasa. dari kompleksitas perlombaan ini sampai mutu, standar, dan juga sekolah-sekolah yang berpartisipasi ini bisa kita lihat experience build up-nya mereka ini dari mulai mungkin suatu hal yang iseng-iseng ataupun hanya untuk bermain sampai sesuatu yang sudah masuk ke dalam kurikulum, experiential learning ini bukan hanya masuk ke dalam kurikulum tetapi juga selain kurikulum kita mereka juga berpartisipasi dalam perlombaan internasional. Sejalan dengan itu kita juga melihat banyak-banyak negara juga mulai melihat apa ini MIRMC mereka juga berpartisipasi dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan standar dan mutu peserta-peserta dari negara lain mereka juga ikut terangkat ya boleh katakan tetapi tetap Indonesia merupakan boleh katakan base-nya lah jadi ini boleh katakan Indonesia sebagai memang cikal bakalnya kita dari Indonesia jadi Indonesia ini memang tahun ke tahun memang apa hasilnya sangat bagus ya dari peserta dari Indonesia saya harap dan saya juga mendoakan bahwa tim Indonesia tahun ini juga akan menjadi top lah top players top club dalam perlombaan ini tetapi gini ya perlombaan ini saya sharing satu hal aja saya harap ya semua yang mengikuti perlombaan ini bisa mendapat suatu memori ya yang bisa seumur hidup gitu ya karena atau selama yang dalam lah karena saya sempat berlomba dulu waktu saya di sekolah berlomba catur kalah dan sampai sekarang pun saya ingat kekalahan itu sampai sekarang pun saya tahu langkah yang saya jalan itu yang salah itu langkah apa nah itu seumur hidup ikutin saya terus nah jadi saya harap memori ini ingatan ini juga akan berserta diserta apa akan mengikuti akan diingatin oleh peserta-peserta kita anak-anak kita anak-anak murid-murid kita selama-lamanya ya baik terima kasih semua good luck dan sampai ketemu di acara pembukaan International Conference International Conference nanti terima kasih Bu Vera silahkan baik Pak Bri terima kasih banyak kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Sidarta Gunawan sebagai ketua pelaksana NIRMC International 2021 waktu dan kesempatan kami persilakan terima kasih terima kasih Bu Vera perkenalkan semuanya nama saya Sidarta tapi saya biasanya dipanggil Gigi jadi saya adalah ketua untuk NIRMC International jadi sebelumnya juga dengan berat hati untuk tahun ini kita tetap kembali online ya mohon maaf semuanya saya juga merindukan masa-masa sebelum pandemi dimana kita perlombaan ada di Jakarta ada di Jakarta juga pernah kita jadi kita pindah-pindah seperti itu ada juga pasap itu juga di Depok dan sebagainya kalau untuk yang internasionalnya kita pernah ada di Singapur ada di Thailand saya pikir teman-teman dari beberapa universitas disini pun juga ada alumni-aluminya yang sudah ikut ya ada yang di Singapur ada yang di yang di Thailand dan mungkin yang terakhir kalau saya lihat pengalaman yang paling itu adalah pas 2019 itu di Hong Kong jadi tim saya ingat banget masih dari beberapa tim itu mereka terjebak ya pas ada demonstration di Hong Kong itu dan saya pikir itu pengalaman yang sangat berharga banget bagi mereka itu crisis management gitu jadi ya semoga-moga tahun depan kita sudah bisa berkumpul lagi jadi kita bisa offline semua saya kangen dengan namanya yang kompetisi offline itu semuanya nah untuk yang tahun ini emiransi internasional nanti tiap negara akan diwakilkan oleh 5 tim yang terbaik nah sekarang saya lihat disini ada 18 universitas terima kasih atas partisipasi Anda dan dari 36 tim ini kalian adalah yang terbaik dari universitas Anda gitu jadi saya hanya bisa doakan semoga yang terbaik menang dan saya tunggu kalian di emiransi internasional November nanti semoga sukses semua ya terima kasih oke Dua Ferang terima kasih baik Pak Didi terima kasih selanjutnya kita akan mengatakan penjelasan tentang beberapa klub dari Indonesia yang akan bergabung dalam pertandingan MIRMC Indonesia 2021 hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Andre Jatmiko sebagai ketua pelaksana MIRMC Indonesia 2021 setelah itu ada sesi tanya jawab kami akan memberikan kesempatan bagi para hadirin dan peserta yang ingin bertanya sehubungan dengan pertandingan MIRMC Indonesia 2021 pertanyaan dapat disampaikan langsung atau melalui kolom chat yang tersedia silakan Pak Andre terima kasih Bu Vera Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kami ucapkan atas hadirannya Bapak dan Ibu kami hormati Bapak Abdi Taminsyah selaku CEO dari Monsun Sim terima kasih atas hadirannya untuk Pak Abdi kami ucapkan juga kepada Pak Sidarta Gunawan terima kasih sudah hadir dari perwakilan atau ketua pelaksana MIRMC International Final 2021 sudah menyempatkan waktunya juga yang kami hormati juga perwakilan dari Adira Finance selaku sponsor MIRMC 2021 dari Pak Abdul Rozak dan juga rekan-rekan dan juga kami hormati dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dan juga teman-teman dari 18 kampus partner yang sudah mendaftar di MIRMC Indonesia Final 2021 perkenalkan nama saya Andrijat Miko sebagai ketua pelaksana dari MIRMC Indonesia Final 2021 sebelumnya izinkan saya untuk share screen teman-teman Bapak dan Ibu oke sudah bisa lihat layar saya Bapak dan Ibu teman-teman bisa ya Bu Vera ya sudah sudah sekali teman-teman sebelum kita klub drawing yaitu disini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin yang pertama adalah tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk teman-teman yang terdaftar di klub yang sudah mendaftar di MIRMC Indonesia Final 2021 sekali lagi untuk menggunakan nama asli teman-teman nama lengkap nama asli sesuai KTP karena nanti sertifikat baik itu elimination stage ataupun grand final Indonesia akan diberikan sertifikat tertanda dari nama asli yang terdaftar di website Monsun Sim jadi sekali lagi tabusan kami ingatkan untuk menggunakan nama asli teman-teman di website Monsun Sim yang terafiliasi di klub-klub yang sudah terdaftar di MIRMC Indonesian Final 2021 poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah untuk setelah klub drawing ini kita dapatkan empat grup dari MIRMC Indonesian Final dimohon untuk ketua klub untuk menghubungi saya terkait passcode jadi cukup ketua dari klubnya yang mem-whatsapp saya untuk menanyakan passcode dari grup A itu apa grup B itu apa grup C itu apa dan grup D itu apa dan yang terakhir yang kami ingin informasikan lagi untuk klub-klub yang sudah didaftarkan di kami mohon dicek kembali teman-teman kepada fasilitatornya apakah klub-klub yang sudah diinfo ke saya atau ke kami sudah terdaftar di website Monsun Sim karena untuk bermain Monsun Sim pada event MIRMC ini klub-klub ini diciptakan oleh fasilitator ataupun dosen dari kampus-kampus teman-teman jadi bukan dari pihak Monsun Sim yang akan create klub-klub di sini jadi harus dicek kembali apakah hehelemonet di sini maskulin di sini sudah terdaftar di website Monsun Sim itu saja poin-poinnya sekarang kita pindah ke tab di group dan team generator kita akan mengenerate sebanyak 4 group ya teman-teman di sini ada number of group saya buat 4 ini memang akan terlihat 1, 2, 3, dan 4 tapi anggap saja ini menjadi group A group B group C dan group D sekali lagi ini pun random draw jadi acak dan juga saya ingin informasikan bahwa saya akan mengklik pengacakan sebanyak 5 kali teman-teman dan juga Bapak dan Ibu jadi saya akan klik sebanyak 5 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali dan hasil klub drawing yang kelima itu adalah hasil valid yang tidak bisa diganggu-gugat meskipun misalkan ada satu kampus dengan klub yang sama terdapat di group yang sama jadi kami ulangi lagi saya akan merandom draw disini menggunakan website dan juga terdapat 4 group disana saya akan mengklik sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 dan hasil akhir klik yang kelima tidak bisa diganggu-gugat terdapat group-group yaitu 9 club dalam 1 group karena total group disini total club disini adalah 36 club untuk itu kita cek bersama dahulu saya akan scroll pelan-pelan karena ini zoom jadi takutnya ada delay kita cek lagi disini ada UBL 2 UMY 2 UI 2 Penabur 2 Petra 2 UIC 2 club UNPAT 2 club Unigal 2 club UNDIP 2 club PNP dan IBS 2 club Pakuan Bogor 2 club Odomoro Jakarta 2 club Ati Padang 2 club APP Jakarta 2 club UNHAS 2 club UM SIDA 2 club dan terakhir Presiden University 2 club Oke Sekarang kita mulai Saya akan mengklik generate the group sebanyak 5 kali Oke Pertama kita klik yang pertama Satu Oke Sudah saya klik Klik yang kedua Dua Sudah saya klik Klik yang ketiga Oke Klik yang ketiga Sudah saya klik Klik yang keempat Sudah saya klik Dan terakhir Klik yang kelima Generate the groups Terdapat Oke 36 club Menjadi Grup A B C Dan D Bisa di Screenshot oleh teman-teman Ataupun Bapak Ibu Dari Afiliasi Dari Universitas Universitas Yang sudah hadir Pada hari ini Kita mendapati 18 club Terbagi dari 4 grup Yaitu 9 di grup A 9 di grup B 9 di grup C Dan 9 di grup D Sekali lagi Untuk ketua tim Whatsapp saya terkait Passcode game Pertama hari ini Dan juga saat ke depan Match kedua Di minggu depan Itu saja Untuk club drawing Kita kembalikan ke Bu Vera Untuk Q&A Mungkin Nanti jika ada pertanyaan Untuk saya Ataupun dari Pertanyaan untuk terkait MIRMC International Final Bisa dipersilakan Kita beri waktu Sebanyak 15 menit Silakan Bu Vera Terima kasih dari saya Baik Bapak Ibu Serta teman-teman Yang Telah hadir Pada saat ini Apabila sudah Menyiapkan beberapa Pertanyaan Mungkin boleh disampaikan Secara langsung Boleh dibuka Speakernya Mungkin bisa di unmute Atau juga mungkin Boleh melalui Kolom chat Apabila ada pertanyaan Perihal Pertandingan MIRMC 2021 Ini Dari kolom chat Sepertinya ada pertanyaan Pak Andri Oke Dimas Prastio Apakah bisa melihat Settingan Seperti Peta Bomb Dan lain-lain Dalam konfigurasi Di game ya Sebetulnya Jawabannya adalah Bisa Jadi kalau Teman-teman Ke visit Club game sekarang Lalu teman-teman Lihat Permainan di sini Coba saya share screen Saya masih share screen ya Teman-teman Saya masih share screen ya Ibu Vera Masih Pak Andri Masih ya Oke Jadi kalau teman-teman Ke club games Lalu Untuk melihat Konfigurasi Saya sudah Sudah buat Dari kemarin ya Grup B Game 1 dari 2 Grup A Game 1 dari 2 Grup C Game 1 dari 2 Dan grup D Game 1 dari 2 Itu bisa melihat Konfigurasinya di sini Nanti bisa diperlihat Dibaca aja Dipelajari Contoh dari modul general Mana yang dirubah Modul finance Mana yang dirubah Modul warehouse Mana yang dirubah Ini semuanya Datanya sudah ada ya Jadi bisa dibaca Jawabannya adalah seperti itu Untuk pertanyaan dari kolom chat Terima kasih Ada tambahan Atau bagaimana Dimas Prosedyo Apakah ada live streaming Ketika gamenya berjalan Jawabannya Untuk Ibu Lovita Kita belum ada live streaming Ibu Lovita Jadi Ketika gamenya berjalan Jam 8 Match 1 Nanti malam Itu akan selesai Jam 9.30 Dan tidak ada live streaming Dan mahasiswa Yang termasuk Dalam klub yang main Langsung akan Mengetahui posisi Dari klub rankingnya Jadi permainan selesai Langsung tahu Di posisi mana Dalam grup ini Peringkat 1, 2, 3, atau 9 Jadi langsung tahu Dan tidak ada Atau belum ada Di live streaming Semoga usulan ini juga Sangat baik sekali Untuk international final Mungkin Kita bisa mengadakan live streaming Via YouTube mungkin Ketika pertandingan sedang berjalan Ibu Lovita Ada tambahan Untuk terkait Afik, Kamal Apa settingan krisis Dinyalakan Jawabannya bisa cari sendiri Di konfigurasi Yang saya ciptakan Untuk terkait konfigurasi Detail Tidak bisa kami jawab Di sini ya teman-teman Apakah KPI Diumumkan sebelum games Jawabannya adalah Tidak KPI akan keluar Setelah permainan selesai 10 matrix Yang kami pilih Itu rahasia Jadi kalian harus Memaksimalkan Permainan kalian Untuk mendapatkan KPI atau matrix Yang terbaik Itu untuk jawaban Dari Brian Bapak Andre Sebenarnya ada satu Pertanyaan lagi Dari Tim Jonathan Baik Apakah Bisa dijelaskan Terkait video Teman-teman Oke mungkin Bisa kami jawab Sebetulnya Itu sudah ada Frequently asked questions Di website kami Teman-teman Jadi kalau Misalkan Kita Visit Di sebelah sini Kita bisa melihat Jika klub saya Lolos ke grand final Video apa Ini sudah terjawab Berarti dari 36 klub Yang lolos Adalah 10 klub 2 klub Dari tiap grup Yaitu ada 8 Ditambah 2 klub Nanti dari internal Monsun SIM Yang akan pilih 10 klub Yang lolos ke grand final Indonesian final Harus mengirim Duras Mengirimkan video Berbahasa Inggris Jadi jawabannya Sudah ada lagi Di sini Video berbahasa Inggris Berdurasi 3 menit Jawabannya juga Sudah ada di sini Berdurasi 3 menit Tentang laporan Perusahaan kamu Yang sesuai dengan Fitur Integrated Report Ini ada di fitur Finance Jadi sudah ada Jawabannya juga di sini Submit videonya .mp4 Ke email kami Info Itu mungkin Jawaban terkait video Jadi sekali lagi Kami ulangi 10 klub yang lolos Akan membuat video Dan juga nanti Akan bermain Satu match Apakah skor Matrix Yang ada di game sekarang Itu digunakan Penilaian buat nanti malam Jawabannya masih rahasia Teman-teman Untuk skor Matrix Sangat-sangat rahasia Jadi kita tidak bisa Membocorkan skor Matrixnya Dari Andri Apriansya Framework khusus Itu tidak ada Jadi kebebasan tim Jadi semacam Berlima Mungkin berbagi tugas Job desknya apa Di video Harus mengatur apa Harus mengatur apa Dan juga nanti Itu sangat kebebasan sekali ya Laporan apa Yang mau disampaikan Video apa Yang mau disampaikan Apakah harus bertemu Berlima dalam satu tempat Atau via recording zoom Itu kebebasan semuanya Yang penting adalah Sesuai dengan jawaban Yang tadi Lanjutannya adalah Yang lolos ke pin Adalah top two Dari tiap grup Jadi grup Untuk Dua game total Jadi sistem ranking Di monsoon sim ini Sangat bagus ya Untuk Jonathan Jadi dua match itu Nanti akan Menghasilkan Total hasil Ranking yang mana Yang satu dan dua Yang lolos ke Grand Final Indonesia Pak Andre bisa terangkan Kalau ada tie breaknya Bagaimana Kita tidak ada tie break Oke Jadi jam 2 Malam Maximum day 100 virtual day 40 detik per hari Mungkin bisa memakan Waktu Sampai Dua jam kurang Jadi tidak ada tie break Kita Game nya langsung Jalan Kalau poin nya sama Itu tie break Itu gimana Itu sesuai dari Ranking klub nya Pak Abi Oke Jadi kita mengikuti Konfigurasi Ataupun Coding Di klub Di liganya Satu duanya Nanti terlihat Siapa yang top two Nanti top two siapa Kalau mereka poin nya sama Misalnya sama Nilainya 16 Kita pilih yang teratas Dari liga Nah itu pertanyaan kembali Jadi Sebetulnya pertanyaan balik Jadi coding nya Bagaimana Kalau saya kan ngikutin Dari ranking Ranking di lig Jadi biasanya Kalau Yang ikuti Internasional punya Itu adalah Kita menjumlakan Scoring metrics Dari Club game pertama Dan club game kedua Jadi kan ketika kita Scoring metrics Di paling kanan itu kan Ada poin kita Yang scoring metrics 76,54 Misalnya Nah itu di jumlah Yang keduanya Jadi untuk tie breakernya Lalu misalkan Nilainya sama-sama 16 poin Atau 20 poin Iya Iya Seperti ini contohnya Kita langsung ada Contoh nyata Ada SUSS Club 2 Dan biohazard Dengan sama-sama Poin 1 Tapi SSS Club 2 Yang di posisi keempat Nantipun kita akan Mengambil hal yang sama Seperti ini juga Jadi Ya nanti Kalau ada nama club Yang di atas Sesuai dari Kodingan ranking kita Entah itu Jumlah 2 game Yang dijadikan 1 Atau bagaimana Tergantung dari Clubnya Club coding ranking Nanti akan kita pilih Top 2 Yang teratas juga Meskipun Poinnya sama Jadi seperti yang disini Juga contohnya Pak Andri Tanya Pak Andri Ya Untuk Brian Jawabannya adalah 2 jam sebelum kick off Jadi jam 6 malam Apa Pak Pandu Mungkin Mungkin terkait dengan Skor yang sama tadi Untuk proses transparansi Mungkin saya lebih setuju Jika Misalkan di peringkat 1 dan 2 Poinnya sama 16 Kalau misalkan Biar proses Transparan Betul Untuk perankingan 1-2 Dengan poin yang sama Itu kita ikuti Internasional Kita scoring Matrix Dari game 1 dan 2 Jadi Biar sama-sama Tidak ada Pembicaraan di belakang Siap Siap Semuanya clear Gitu aja Pak Andri Siap Pak Saya juga setuju Pak Oke Jadi kesimpulannya Kami akan Memakai Kalau ada yang Poin yang sama Kami akan mengacu ke Scoring Matrix Scoring Matrix Poin Yang dijubahkan Betul gak Didi? Ya benar Jadi kalau misalkan Didi tolong kasih Contoh Biar semua jelas Jadi kan kalau Nanti kita ada yang Scoring Matrix Itu kan ada hasil Yang disini kan Yang totalnya disini kan Jadi kalau kita ada 10 poin Berarti nanti ada Totalnya kan Betul Kalau nanti Kita punya hasilnya Itu sama Maka Untuk yang Team yang sama Misalkan juara 1 Dan kedua sama Atau mungkin Juara kedua Dan yang ketiga sama Maka kita akan Totalkan Scoring Matrix Dari kedua game tersebut Jadi team A Scoring Matrix Yang game pertama Yang total ini Ditambahin yang Total yang kedua Kemudian yang B Juga total yang pertama Dan yang kedua Nah mana yang Lebih tinggi Itulah yang akan Lolos Jelas ya Jelas Setuju sekali Pak Oke Oke jika tidak ada Pertanyaan Kita kembalikan lagi Ke Bu Vera Terima kasih semua Dua klub beruntung Untuk lolos ke final Drawingnya Juga diadakan Secara terbuka Itu jawabannya adalah Dengan poin tertinggi Baik dari Matrix Dan juga dari Poin dari ranking Jawabannya seperti itu Sama seperti jawabannya Pak Didi Jadi dari Dua kali empat Delapan klub Dua terakhir Nanti kita acak Dengan catatan Kalau misalkan Nanti internal kami Akan berdiskusi Untuk masalah nama kampusnya Misalkan Nilai poinnya Ada kampus yang Satunya sudah lolos Tapi dari Ada satu lagi Yang dua-duanya Perwakilnya dari kampusnya Tidak lolos Itu yang akan kami Utamakan Tapi tetap Nomor satunya adalah Dari nilai Klub gamesnya Dari nilai rankingnya Dari nilai Matrixnya Selanjutnya adalah Yang diutamakan adalah Dari slot kampus Yang misalkan Tidak ada yang lolos Ke grand final Jadi dengan tujuan Kita makin banyak Nama-nama kampus Di grand finalnya itu Jawaban ke Daud Renden Oke Dari saya Terima kasih Saya kembalikan ke Bu Vera Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Akhirnya kita tiba Pada penghujung acara Kir kata Munsunsi mengucapkan Terima kasih Atas waktu dan kehadirannya Dan kami mengucapkan Selamat bertanding Kepada para peserta Yang akan Bertanding pada malam ini Berikan usaha yang terbaik Sehingga kampus Atau sekolah Anda Dapat mewakil Indonesia Dalam laga Emirasi Internasional 2021 Salam semangat Terima kasih semuanya Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih